Intro Nengah Ardane sempat terombang ambing di perairan utara Karangasem selama hampir 3 jam setelah sampan yang dikemudikannya dihantam gelombang tinggi. Kejadian yang menimpa nelayan asal desa bunutan kejamatan Abang Karangasem ini terjadi sekitar 1 km dari bibir pantai bunutan selasa 24 Agustus. Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan saat itu Ardane hendak mengantar pelorian Rensak ke tengah laut untuk diving. Namun naas sampan yang ditumpangi bule asal Slovenia itu terbalik. Saat bersamaan tiba-tiba angin kencang menerpa, mereka pun berusaha berenang ke tepian mengenakan jaket pelampung. Perbekal bunutan Imade Suparwatu mengatakan, bule tersebut lebih dahulu berhasil diselamatkan nelayan bernama Gunarte, sedangkan Ardane belum ditemukan. Sekitar pukul 14.30, nelayan lainnya melihat Ardane terombang ambing. Ardane berhasil diselamatkan, sedangkan perahunya ditinggal di tengah laut. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Basarnas di Karangasem, Igusti Ngura Eka Widniana mengaku, setelah menerima laporan pihaknya menerjunkan sejumlah personil dan alat penyelamatan. Namun kedua korban sudah berhasil diselamatkan nelayan lainnya. Tim Balai Express melaporkan.